Ketika laptop atau komputer kamu baru saja di install, menggunakan Windows 10 biasanya tampilan gambar atau foto dan video seperti ini. Sehingga menyulitkan kita ketika kita ingin menggunakan salah satu dari foto atau video yang ada. Kita harus membukanya dulu sehingga kita tahu ini foto apa dan ini video apa. Di sini saya akan memberikan solusi cara menampilkan thumbnail, foto dan video di Windows 10. Mari kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menampilkan thumbnail, foto dan video di Windows 10. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, jangan sungkan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan tentu saja, saya akan lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat kamu semua. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Tanpa panjang lebar, kita mulai saja. Caranya sangat simpel sekali. Langkah pertama adalah, kamu klik view. Di menu kiri atas, ada view. Klik. Lalu, klik option. Keluar jendela seperti ini. Pilih menu view. Kemudian, klik restore the port. Atau kamu lihat saja ya, checklist-checklist mana yang di checklist, mana yang tidak. Kemudian, klik OK. Secara otomatis, langsung, thumbnail, foto dan video itu terlihat. Sehingga kita lebih mudah untuk menggunakannya. Ketika kamu sudah melakukan ini, biasanya thumbnail video itu masih belum nampak. ketika kita belum menginstall satu software yang khusus untuk menampilkan thumbnail video. Jadi, thumbnail video itu berbeda dengan thumbnail foto. Jika thumbnail foto itu hanya seperti tadi prosesnya, tapi untuk thumbnail video, kamu harus menginstall software. Saya tunjukkan software-nya ya. Jadi, yang kamu harus install adalah software-nya Keylight Codec. Jadi, kamu harus menginstall codec untuk menampilkan thumbnail video. Jadi, yang ini, kamu cari saja software-nya banyak di Google ya, tinggal download. Jadi, ini di install. Kemudian, pasti, thumbnail videonya akan nampak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.